halo sobat chef assalamualaikum bertemu lagi dengan saya chef supri oke kali ini saya akan berbagi tutorial resep jualan saya yang cepat dan praktis dalam bentuk satu porsi kali ini saya akan membuat Fuyung Hai oke untuk kalian yang baru mengetahui channel ini seperti biasa untuk like share komen subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa mengikuti video resep terbaru dari saya dan di video ini kalian bisa komen request video resep apa selanjutnya yang akan saya upload oke bahan-bahan apa saja yang perlu kita persiapkan dan bagaimana prosesnya let's cooking ada pun untuk bahan-bahannya adalah wortel yang kita potong memanjang bawang pre atau daun bawang atau lonceng ya kalau istilah bahasa jawa tengah ayam kita potong kotak-kotak dan kol atau gopis ya kita potong kecil-kecil dan 2 biji telur kita masukkan 2 biji telur dan kita kocok lepas setelah itu kita berikan penyedap penyedap chicken powder garam lada dan kecap ikan kita aduk sampai rata setelah itu setelah itu kita masukkan kondimen lainnya ada wortel bawang peri atau daun bawang ayam dan kol dan kita aduk sampai rata tidak lupa juga kita tambahkan minyak wijen secukupnya nah ini untuk memberikan kesan lebih harum ya untuk masakannya kita aduk rata oke kita tuang minyak secukupnya kita ratakan di bagian permukaan wajahnya ini kita tuang lagi kita cicakkan segitip kita masukkan untuk adonan buyung lainnya kita ratakan kita bentuk bulat dan kita usahakan tebal ya untuk bentuknya jadi lebih enak kalau kita makan ya nah oke kita bentuk bulat dan tebal kita berikan minyak lagi agak banyak kita keringkan dulu di bagian bawahnya sambil sambil kita putar biar tidak kosong ya kita pastikan di bagian bawah kering terlebih dahulu sebelum kita balik biar kita hancur nah oke dulu biasa kering kita balik nah ini extra hati-hati ya kita minyak lagi dan kita goreng sampai kering jadi kita bolak balik sampai permukaan atas bawahnya kering semuanya oke kita tidak lupa juga kita tusuk-tusuk ya di bagian atasnya itu agar minyak bisa masuk ke dalam adonan buyung hai dan bisa matang sempurna untuk di dalamnya itu bisa kering ya oke kita putar-putar ini bertujuan agar buyung hai nya tidak gosong oke ya prosesnya seperti itu kita goreng sampai sedikit kering aja jangan sampai terlalu kering karena gak enak ya bila sudah kita tusuk tinggal kita bolak balik kita goreng sampai kering kita goreng dengan api sedang kita beri sedikit tekanan kering kita angkat kita potong kotak-kotak dan kita toppingkan dengan kacang polong dan saus asam manis ya untuk resep saus asam manis link video ada di deskripsi video ini sudah siap kita hantar buyung ini harganya 20 ribu ya untuk model kurang lebih kisaran 12 sampai 14 terima kasih